Intro Hi, hello, salam transparan, this is Dr. Wong Lipui yang akan membicarakan tentang buku saya. Jadi ini buku saya, Cosmetic Science for Aesthetic and Anti-Aging Medicine yang saya tulis dengan Prof. Anies Anwar, SPKK, Spesialis Kulit dan Konsultan Kulit dari University of Hassanuddin di Makassar. Kenapa saya tulis buku, well, research has been my hobby ya, jadi sesuatu yang dekat dengan hati saya. Jadi saya memang waktu S3 di London sempat doing research di segi farmaceutic ya, physical pharmacy. Dan maka dengan background research itu, research adalah sesuatu yang merupakan my passion. Jadi setelah saya berkecimpungan 13 tahun di dunia farmasi dan 21 tahun di dunia estetik ya, cosmetic science ya, saya pikir sudah waktunya saya menulis suatu buku. Buku ini merupakan pemikiran saya tentang pentingnya cosmetic science ya, terutama untuk dokter dan yang menggunakan kosmetik ya, juga consumer. Karena cosmetic science adalah sesuatu kurikulum yang tidak di-elaborate ya, di fakultas farmasi maupun di kimia dan di fakultasi lainnya, dan juga di kedokteran. Jadi saya pikir apa yang saya mendapatkan pengalaman selama ini di cosmetic science, di research, saya tuangkan di buku ini. Jadi, saya akan uraikan secara topik ya. Jadi Anda bisa lihat di slide. Jadi saya, chapter pertama saya akan membicarakan kosmocytical. Jadi kosmocytical itu apa sih sebenarnya? Beda dengan farmacytical. Beda dengan kosmetik material ya. Jadi itu sesuatu yang antara kosmetik dan antara farmacytical. Farmacytical itu obat ya, yang tidak boleh disentuh oleh pabrik farmasi. Tapi kosmocytical material dan kosmocytical masih boleh. Jadi kosmocytical is something in between ya. Jadi something yang lebih potent ya, lebih berkhasiat dari kosmocytical ingredient. Jadi chapter satu adalah kosmocytical dan bagaimana kita menggunakan mereka pada berbagai macam skin disorder. Dan the emerging science of kosmocytical. Jadi kosmocytical itu ada banyak yang baru ya, yang muncul selama ini ya. Setiap tahun ya kita harus menggali ilmu dan banyak yang baru. Chapter tiga adalah the lightening agent for skin. Nah kenapa saya menggunakan lightening? Karena whitening is not a very appropriate name ya. Whitening seperti kayak memutihkan kulit. Tapi sebenarnya mekanismenya bukan memutihkan kulit, tapi mencerahkan. Dengan menghambat produksi melanin yang secara berlebihan, itu kita mencerahkan kulit kembali. Membuat warna kulit lebih homogen ya. Dengan mengurangi pigmentasi-pigmentasi yang ada. Jadi saya menggunakan termnya lightening agent. Jadi ini is a very big topic ya. Topic ini sangat besar sekali. Saya discussnya in detail. Dan juga setiap tahun, hampir setiap tahun ya, saya update buku ini. Kenapa? Karena di chapter ini terutama, banyak sekali penemuan-penemuan yang saya lakukan dengan tim Prof. Anies di UNHAS. Jadi paper-paper yang kami publikasikan, riset yang kami lakukan ya. Terutama untuk kosmocytical-kosmocytical yang baru. Seperti tranexamate acid. Itu suatu aktif ingredient yang kita pakai di labor ya. For women labor untuk mencegah pendarahan yang berlebihan. Tapi justru kita menggunakan sebagai topical ya. Sebagai brightening agent atau lightening agent yang mencerahkan kulit. Terus ada juga yang namanya systemin. Systemin adalah suatu ingredient yang kita develop tahun 2020 dan 2021. Kita lakukan penelitian. Ini kita tuangkan ke dalam paper juga. Nah disini juga akan kita mention ya. Jadi the latest, the latest development of kosmocytical in lightening agent. Kita elaborate disini. Chapter 4 itu topical exfoliation. Jadi peeling agent. Ada beda-beda tuh. Ada dari yang mild ke yang cukup potent ya. Berbagai macam hidroksi asid. Alpha hidroksin asid. Beta hidroksin asid. Poli hidroksin asid. Semuanya saya discuss in detail. Bagaimana kita bisa adakan juga mild exfoliating ya. Mild peeling agent yang kita bisa menggunakan setiap hari. Untuk mengangkat sel-sel yang mati di kulit kita. Dan mencerahkan kulit kita kembali. So it can be done. Topical treatment for melasma. Ini chapter 5. Melasma itu kayak semacam kelainan kulit. Yang dimana kita ada patch of skin yang berbeda warna. Yang kayaknya seperti kayak pulau gitu. Nah itu bagaimana kita treatnya dengan brightening agent atau lightening agent yang ada. Nah ini juga ada beberapa penelitian dengan Prof. Anis dan kawan-kawan. Ini dituangkan di sini juga. It's very interesting. Jadi melasma can be cured. Yang selama ini kita menggunakan obat. Bahan-bahan obat seperti hidroquinone, tritinoin. Ini sekarang kita ada alternatif nih. Dari tranexime acid, dari systemin. It's very interesting. Kalau kita develop suatu produk ya. Dan hasilnya ada. Bisa dituangkan di publikasi dan buku. Senang sekali. Ini is my hobby. I really like it. Chapter 6 itu tentang topical therapy untuk acne vulgaris ya. Jerawat. Ini juga is a big topic. Bagaimana kita menggunakan protokol yang conventional. yang klasik dan juga yang more modern treatment ya. Di sini saya elaborate juga. Chapter 7 sunscreen ya. Ya SPF ya. Sunscreen, SPF. Bahan-bahan yang kita pakai untuk sunscreen. Tabisoria ya. Bagaimana kita cara formulasi sunscreen dengan baik. Di sini saya tuangkan secara detail. Chapter 8 itu skin anti-aging. Ya jadi bagaimana kita revitalize kita punya skin. Kalau kita sudah ada umur 40, 50, 60 tahun. Skin lebih tipis, lebih kendur. Lebih ada wrinkle, lebih ada line. Nah elasticity juga berkurang. Nah bagaimana kita bisa treat skin ini supaya kencang kembali. Boosting collagen formation-nya. Chapter 9. Naturally Derived Active Ingredient. Jadi natural active ingredient. Dari tumbuh-tumbuhan. Dari plant. Dari ingredient yang kita dapati dari laut ya. Dari marine. Disini saya elaborate beberapa yang populer ya. Dan bagaimana kita mengolah bahan aktif tersebut. Sempat saya melakukan banyak riset tentang natural ingredient dari tumbuh-tumbuhan. Waktu saya di Martha Tiller Group. Jadi saya akan elaborate disini. Anda bisa mengerti bahwa active ingredient itu bisa natural. Tapi when we talk about natural cosmetic. Bukan berarti 100% tuh semuanya bahan natural. Gak mungkin. Kita gak mungkin meng-create sesuatu yang semuanya natural. Jadi ada 1-2 tentu yang synthetic material. Jadi itu ada sesuatu yang kita harus pahami. Chapter 10 is a testing of cosmetic. Wah. Apa tuh testing of cosmetic? Well basically kalau skincare sudah jadi. Kita harus tes. Kita harus tes capability-nya. Jadi seberapa berkhasiat dia memberikan improvement ya. Perbaikan pada kulit kita sebelum dan setelah itu. Jadi in vitro ya bagaimana kita bisa melakukan secara cepat ya. Di lab ya dengan reagent. Atau in vivo secara klinis. Menggunakan respondent ya. Human subject. Nah disini saya uraikan secara elaborate. Beberapa alat-alat testing untuk kosmetik juga disini saya ceritakan. Seru sekali nih. It's my favorite topic juga. Karena kosmetik, skincare ya adalah sesuatu yang kita gunakan seumur hidup. Jadi itu harus berkhasiat. Kalau gak berkhasiat, kalau gak aman, buat apa? Nah itu untuk mengetahui keamanan dan khasiatnya suatu produk. Kita harus adakan testing. Ya cosmetic testing. Chapter 11 adalah the importance of sensory in cosmetic. Sensorial in cosmetic. Kalau kita apply skin care ya. Kita maunya adalah waktu kita apply itu smooth. Cepat menyerap. Udah gitu pasca aplikasi. Tidak lengket. Enak gitu. Light and yet moisturize. This is part of the sensory aspect of skin care. Nah nanti saya akan bicarakan secara detail bagaimana mengukurnya. Bagaimana pentingnya, bagaimana mengukurnya. Final adalah the role of packaging in brand communication. Jadi pentingnya kosmetik. Ya kosmetik sebenarnya skin care itu yang paling mahal. Percentage ratio-nya ya. Bahan aktif. Bahan membantu. Udah gitu. Labor. Kemasan. Yang paling mahal adalah kemasan. Kemasan yang paling penting. Dan juga kemasan yang bisa membuat consumer tertarik untuk memakainya. Di sini saya bicarakan secara detail. Oke. This is about my books. And you can contact me. Please like and subscribe my YouTube channel. And if you like to have this copy of the book, you can contact me ya. Anda bisa contact saya. DM saya secara langsung. Oke. Salam transparan again. Bye for now. Terima kasih.